Pandemi COVID-19 masih terus berkembang di dunia. Sejumlah negara masih terus melaporkan tambahan kasus baru, infeksi virus corona. Berdasarkan data dari World The Matters, hingga Sabtu 16 Juli 2022 pagi, angka kasus COVID-19 di dunia mencapai 566,1 juta kasus. Dari jumlah tersebut, 6,3 juta orang meninggal dunia dan 537,5 juta orang dinyatakan sembuh. Infeksi COVID-19 di Jepang menembus angka 97.000 kasus pada Kamis 14 Juli 2022. Pemerintah pun mewanti-wanti warga agar berhati-hati menjelang liburan musim panas. Pemerintah memberikan peringatan tersebut setelah Pejabat Kesehatan Jepang melaporkan 97.788 kasus COVID-19 pada Kamis. Angka ini bertambah 3.295 dari hari sebelumnya. Sementara itu jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit sebanyak 15 orang, dan kematian harian bertambah 33 jiwa. Dari jumlah kasus harian tersebut, Ibu Kota Jepang, Tokyo, menyumbang paling banyak dibanding prefektur lain, yaitu 16.662 kasus. Mayoritas kasus merupakan subvarian Omicron BA-5. Osaka kemudian menyusul di urutan kedua dengan 9.957 kasus, Kanagawa 6.155 kasus, dan Saitama tercatat 5.751 kasus berdasarkan data yang dikutip Japan Today. Menanggapi kasus yang melonjak, Tokyo menaikkan level dari siaga ke tingkat tertinggi. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan perlu kuas padaan tingkat tinggi. Menanggapi lonjakan kasus ini. Kishida juga mendesak agar masyarakat melakukan vaksin booster, terutama kelompok usia 20 tahun hingga 30 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton